Distribusi logistik Pilkada DKI Jakarta ke lokasi tempat pemuhutan suara dilakukan sehari sebelum pencoblosan. Ya, dan koresponens Roni Satria mengikuti proses distribusi dari gudang logistik hingga pengantaran ke TPS. Dan berikut liputannya. Rabu 26 November atau sehari sebelum pencoblosan, kotak suara dan surat suara yang ditampung panitia pemilihan kecamatan mulai dikirim ke TPS-TPS. Saya lihat ini ada di segel ya Pak ya, sudah selesai ya, clear ya ini berarti? Jadi yang di segel itu adalah yang sudah logistik yang sudah di dalam. Contoh surat suara, alat coblos, dan alat surat suara juga sudah di segel double di dalamnya, dalam sampul kubus. Jadi sampul kubus, masuk surat suara, dan segel. Lalu setelah dimasukin juga, kami secara keseluruhan, termasuk ATK, alat coblos, dan sebagainya, itu juga sudah di segel di depan ini ya. Jadi sudah rapi. Termasuk di lubang untuk masukinnya juga, surat suara itu juga sudah kita tutup. Sehingga bisa steril ya. Di kecamatan Matraman, Jakarta Timur, logistik yang sudah steril disimpan di gudang, kemudian dikirim dengan pengawalan ketat. Kotak suara ini diangkut oleh petugas, dan dimasukkan ke dalam mobil box. Logistik pilkada ini mulai didistribusikan, dan kalau saya lihat ini ada sejumlah kotak yang sudah steril, dimasukkan ke dalam mobil box, nanti akan dibawa ke masing-masing TPS, tetapi lewat penampungan yang ada di RW. Ini dipastikan sudah steril tadi dari dalam gudang penyimpanan KPU, ada di kawasan Matraman ini. Tidak butuh waktu lama, jarak gudang logistik ke masing-masing RW memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Ini sudah sampai di titik untuk mengumpulkan kotak yang sudah disiapkan tadi dari gudang logistik KPU, dan sekarang ada dengan penjagaan aparat tentunya untuk memastikan bahwa ini steril untuk sebelum sampai di TPS, karena akan ada penampungan terlebih dahulu seperti di dalam. Di Sekretariat RW, pengawas PPS sudah bersiap menerima logistik dengan memastikan kecukupan jumlah kotak dan surat suara dengan daftar pemilih. Biasanya kita kan tanda tangan bahwa kita sudah menerima, dan nanti kita cek semuanya ada kekurangan apa tidak perlengkapannya itu, nanti bisa kita koordinasi lagi seperti itu. Dan saya sebagai pengawas mengawasi jalannya distribusi ini. Pada umumnya, KPPS dari masing-masing TPS baru akan mengambil logistik Bilkada pada malam hari, sehingga hanya ada tenda yang baru terpasang di TPS yang saya sambangi. Kalau banjir, daerah sini nggak banjir, tapi kalau hujan, kita sudah prepare tenda cadangan sama terpal, Pak. KPU Kota Jakarta Timur menyiapkan 4.144 bilik suara yang tersebar di 10 kecamatan dan 65 keurahan. KPU Kota Jakarta Timur memastikan seluruh proses distribusi rampung pada Rabu sore. Roni Satria, Yoga Aris Pratama, Jakarta.